Mereka memanfaatkan tanah ini, itu hanya setahun sekali ketika curah hujan mulai banyak mereka mampu bertahan. Karena yang kita rasakan di sini sangat sulitnya air. Jadi air bisa dipastikan sangat sulit dan itu hanya sebagai kebutuhan makan dan minum. Jadi untuk mandi ataupun beruduk mereka harus menandun mengambil kurang lebih 6 atau 5 kilo ke bawah untuk mengambil air menggunakan sepeda motor. Terima kasih telah menonton! 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 Dan itu hanya sebagai kebutuhan makan dan minum Jadi untuk mandi ataupun beruduk mereka harus menandun mengambil kurang lebih 6 atau 5 kilo ke bawah Untuk mengambil air menggunakan sepeda motor mereka Jadi sangat jauh daripada kesempurnaan hidup seperti halnya kehidupan di masyarakat yang lainnya Kemudian yang kedua, begitu juga listrik Jadi sampai detik ini pemerintah lebih-lebih di Kabupaten Bondowaso Ini di daerah Cato Petong, Taman Krocok Ini sampai hari ini kalau kita lihat di atas genteng-genteng rumah mereka Ada alat sebagai penampung cahaya matahari Jadi sebagai alat untuk bisa menerangi aktivitas mereka di malam hari Jadi sampai sekarang masih belum ada PLN ataupun aliran listrik dari pemerintah Yang dirasakan oleh masyarakat ini Jadi kalau malam bisa dirasakan gelap gulita perjalanan di sini Namun Alhamdulillah sebagian daripada masyarakat warga di sini Menyediakan aki sebagai bahan baterai, lampu listrik mereka untuk menerangi Sejak tahun 2015 kita bahu-membahu bersama masyarakat Mewujudkan membangun sebuah masjid Jadi karena akses jalan sangat sulit Ini kurang lebih 7 kilo perjalanan Kita mendaki dari bawah ke atas Dan ini bahan-bahan bangunan seperti semen Kemudian juga kayu kita angkut Dengan menggunakan tenaga kuda Ada juga yang diangkut dengan sepeda motor Terlebih ketika musim hujan Ini daerah yang licin sekali tanah yang ada Jadi ketika musim hujan itu tiba Kalaupun sampai deras sekali hujan sampai semalam Itu kegiatan masyarakat pun bisa terkendala Tidak ada terganggu Jadi suatu saat di tahun 2015 atau 2016 Sebagian warga kita yang membutuhkan penanganan dokter secara cepat ketika itu Karena ia hamil dan harus melahirkan Karena sangat sulitnya medan perjalanan ini Sehingga dia harus ditandu Dan meninggal dunia ketika perjalanan ke Buskesmas Jadi ini sangat memperhatinkan masyarakat kita disini Dari sisi sosial dan ekonomi Namun tidak menyuruhkan semangat Kita para da'i untuk mendatangi mereka dan terus berdakwa Dan Alhamdulillah pada tahun ini Di tahun 2020 Yayasan Dana Sosial Al-Falah Mengamanahkan kepada kami Untuk mendistribusikan Menyalurkan hewan kurban Jazakumullah khairan kita ucapkan terima kasih Atas kebaikan para donatur dan para muhsinin Untuk memberikan kurban dan menyuruhkan di tempat kami Dan ini sangat membutuhkan dan sangat bermanfaat sekali Apa yang kita terima Jazakumullah khairan terima kasih Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih Saya sampaikan kepada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Dan juga seluruh para donatur yang telah mempercayai Penyambilan kurbannya di tempat kami Insya Allah Dengan harapan Semoga Allah SWT menerima setiap amal kebaikan Yang diberikan kepada kita Yayasan Dana Sosial Al-Falah Yang berkantor pusat di Surabaya Yang mempunyai kepedulian kepada masyarakat dan juga warga kita Di antaranya penyaluran hewan kurban setiap tahunnya Kemudian juga pemberian beasiswa kepada anak-anak yang sedang menuntut ilmu Kehidupan masyarakat di sini Seperti yang saya sampaikan di awal Sangat minim pengetahuan mereka tentang agama Dan sejak beberapa tahun Semenjak 2015 sampai 2020 Kemungkinan masih belum ada yang namanya Orang yang berkurban di sini Jadi Pemahaman tentang agama Yang seharusnya kita sampaikan para da'i Dan Alhamdulillah pada tahun ini Ini Yayasan Dana Sosial Al-Falah Memberikan amanahnya kurban Dan kurban itu Bukan hanya dari sisi mendistribusikan Hal itu kepada mustahik Mustahik kurban Namun itu sebagai bentuk edukasi yang nyata Bagaimana kemudian derajat seseorang Itu dari tahun ke tahun meningkat Yang asalnya dia sebagai mustahik kurban Namun tahun depan dia meningkat Ataupun menjadi level mudahi Orang yang berkurban Rangsangan-rangsangan positif Energi positif seperti ini Itu bagian daripada sisi positif da'wah selama ini Tentunya rintangan-rintangan da'wah Akan banyak kita temukan Di antaranya kalau kita rasakan di sini Akses jalan yang sangat sulit Jadi di tahun yang lalu Tahun 2019 Ketika musim hujan Kita mengalami kecelakaan Jadi terprosok Sampai Kuku terlepas Jadi Satu jam dua jam perjalanan dari sini Kita harus ditandu Jadi untuk bisa Kembali ke rumah Dengan kondisi seperti itu Sangat Sangat bisa kita rasakan Betapa masyarakat Sangat semangat sih sebenarnya Untuk menerima Ataupun Menyambut kedatangan kita Dan pesan terakhir Kita sampaikan kepada Para pemuda-pemuda Islam Syabab al-Muslim Bagi kita yang mencintai Alam Indonesia yang sangat indah Kemudian bagi anda yang punya hobi Mengeksplore Keindahan alam Jikalau kita tidak memberikan Hal yang positif Memberikan kemanfaatan Kepada manusia Justru itu sangat merugi Baginda Rasulullah Menyampaikan khayrun nas Anfa'ahum linas Sebaik baik kita Sebaik baik kita adalah orang yang Senatiasa banyak memberikan kemanfaatan Kepada manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menanyakan kepada kita Meminta pertanggung jawaban kita Masa muda kita Dan waktu muda Yang Allah berikan kepada kita Untuk apa saja kita manfaatkan Oleh sebab itu Marilah kita Bersama-sama Sebarkan Agama Islam ini Keseluruh penjuru dunia Keseluruh pelosok negeri ini Tanpa adanya harapan lain Hanya mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah Kehidupan kita Akan lebih baik Dan lebih berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan lebih baik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.